Hai guys, lagi bersama gue Randy Nurzain di channel Jendrendi dan pada video kali ini gue bakal ngebahas dan ngasih cara lagi buat kalian caranya nge-bypass iPhone karena gue baru dapet paket dari subscriber gue dan sekarang kita buka isinya apa ya Yap, ini adalah iPhone misalnya ada iPhone berapa tebak ini adalah iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus ini tuh dia tuh minta di-bypass karena subscriber gue tuh dia gak ngerti padahal gue udah ngasih tutorialnya di Youtube cuman kan emang beberapa orang ada yang gak bisa tetep mau dicobain gimana pun gitu tetep gak bisa mau dia cobain segimanapun juga dia tuh ada aja orang yang males mungkin dan gak mau ribet gitu jadi ya kalau misalkan itu terserah kalian dan terserah mereka dia gak mau ribet mereka gak mau capek ya kalau mau minta bypassin kirim ke gue aja gitu kalau gak jadi masalah gue tuh gitu dan langsung aja jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian caranya nge-bypass pake full windows mulai dari kita menginstall boot range sampai kita masuk ke check range-nya via boot di windows serta nge-bypassnya menggunakan tools dari FRP jadi tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai video nah oke cuy jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian nge-check dulu iPhone kalian berada di iOS berapa berhubung ini iPhone-nya ada di iOS 13.3 dan kalian juga bisa lihat ini iPhone 8 plusnya masih dalam keadaan hello dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah meng-update iOS-nya ke iOS terbaru dimana iOS 13.4.1 dan jangan lupa kalian mengoneksikan kabel USB ke komputer kalian seterusnya kita coba lihat untuk memastikan apakah iPhone ini beneran terlong atau enggak habis itu kita update saja iOS-nya melalui triutus kalian bisa download nanti cari aja di google oke kita tungguin aja enggak lama kok kira-kira cuma kalau nggak salah sih cuma 10 menitan cuy nggak sampai lah paling 5 menit tergantung koneksi internet kalian kalau misalkan udah 80% nanti handphone kalian otomatis nge-reboot habis itu dia bakal muncul logo Apple dan bakal nge-loading sampai masuk ke menu hello lagi setelah di-update iOS-nya nah ini udah selesai dia muncul logo Apple lagi dan sekarang kalian butuhin USB flash disk atau sebagai macemnya ya kalian bisa pakai USB apa aja mau Kingston standisk atau merek lainnya Toshiba dan lain-lain usahakan minimal tuh di 4GB ya ini gue pakai USB 16GB dan kita mulai untuk membuat booting check rent-nya karena di Windows itu check rent-nya nggak support seperti Mac dia harus membuat booting-nya terlebih dahulu kalian bisa download check rent-nya pakai boot rent-nya ada di link deskripsi kalau kalian mau download kalian cari files-nya terusnya kalian buka aplikasi Rufus untuk membuat boot table-nya oke kalian juga bisa download semua bahannya udah gue siapkan di deskripsi tolong jangan di skip kalau udah buka Rufus kalian pilih boot table mana yang mau dijadikan boot table-nya misalkan flash disk kalian pilih habis itu kalian cari hasil download boot rent tadi yang file ISO kalian select habis itu kalian pilih MBR ya UEFI-nya habis itu kalian klik start terusnya yes habis itu kalian tungguin aja terus di enter aja kalau ada pemberitahuan kayak gini atau yes kalian tunggu aja ini gak lama kira-kira cuma 5 menitan cuy ya jadi harap bersabar tunggu sampai beres kalau misalkan udah 100% yang warna hijaunya terusnya ada tulisan ready berarti sudah selesai seperti di video ini habis itu kalian klik quit atau cancel atau close habis itu kalian cari file bypass-nya oke kalian lihat dulu nih USB boot table-nya udah jadi atau belum ini udah jadi habis itu kalian restart komputer kalian kalian bisa menggunakan laptop dan kalian setting BIOS dulu pastikan VTD-nya di disable ya guys habis itu kalian restart aja komputer kalian setelah di restart nanti kalian pencet tergantung sama motherboard-nya kalau gue disini mencet F12 karena gue pake motherboard Aorus terusnya kalian pilih aja disini udah masuk ya ke boot table-nya nih yang tadi pilih yang flash disk nanti dia masuk kayak gini bootrain terus kalian pilih yang void linux yang di deretan ketiga x64 jangan yang USB save jangan yang graphic save kalian pilih yang ketiga terus kalian tungguin aja habis itu nanti bakal masuk ke booting lagi terus bakal muncul kayak script tulisan gitu ya kalian tungguin nah disini ada tulisan login kalian ketik aja username-nya tuh anon kalian ketik dulu diketik aja anon setelah itu enter password-nya void linux langsung enter habis itu kalian masukin kodenya sudo spasi check rent oke ketik sudo spasi check rent oke gue ulangi lagi ketik sudo spasi check rent terus kalian tungguin tungguin aja abis ketik itu kalian enter nanti dia bakal masuk nah ini udah masuk ke check rent versi 10.1 terusnya pastiin connectin iphone yang mau di bypass yang mau di jailbreaknya nih ke USB yang terhubung ke PC atau laptop kalian oke jangan di skip tutorial ini terusnya kalian next next nanti dia bakal masuk ke recovery mode handphone nya bakal mati kayak gini kalian tungguin aja gak butuh waktu lama dia udah masuk ke di FU mode atau recovery mode abis itu kalian start abis itu kalian tahan bareng-bareng tombol turn off sama volume down setelah itu kalian lepas tombol turn off nya tahan volume down seperti di video ya diperhatiin karena ada tulisannya kok disitu terusnya kalian lepas kalau udah masuk ke loading bootstrap kayak gini tungguin sampai selesai oke jangan dicabut USB nya jangan ditinggal dia bakal masuk ke logo Apple lagi muncul script nge-jailbreak dari check rent nya kalian tunggu aja setelah itu dia bakal balik lagi masuk ke logo hello dan kalian bisa lihat juga disitu udah ada udah selesai ya tadi tulisannya tinggal kalian down aja ini udah masuk ke hola ya kan pastiin masuk ke hola kalau misalkan nyangkut kalian ulangi lagi step yang tadi oke nah terus kalian coba konekin ke wifi handphone kalian setelah itu kalian langsung restart aja karena kalau untuk di cancel atau di quit nya rada ribet kalian langsung restart aja dari PC atau dari laptop kalian habis itu bakal masuk lagi kalian langsung masuk ke windows kalian aja kalian tungguin kalau udah masuk ke windows terus kalian buka file bypassan kalian alatnya gue udah sertain di deskripsi pastiin kalian mendownloadnya langsung sekaligus ya ada 3 file totalnya rufus terusnya bootrain sama aplikasi bypassnya sebelumnya kalian wajib matiin antivirusnya cuy soalnya ini apa ya seperti malware kayak gitulah gak bisa soalnya kan aplikasi hack gitu dan ini iphone nya masih dalam keadaan activation lock oke kalian perhatiin konekin handphone kalian ke usb yang terhubung dengan pc atau laptop kalian kalau udah connect terus kalian cari filenya ini iphone 8 plus masih yang tadi ya belum gue tuker gitu ya masih yang tadi ini iphone nya balik lagi ke pc kalian cari filenya kalian ekstrak terusnya tuh buka foldernya kalian pake windows yang 64 bit atau 32 kalian pilih aja disini gue pake yang 64 bit nah ini gini kalau antivirusnya diaktif dia gak bisa dibuka nih ya kan ini aktif lagi dengan dirinya jadi harus gue matiin dulu di disable real time protection nya terusnya kalian double klik aja langsung pilih yang bawah itu ya iCloud bypass full access synchronize oke terusnya kalian klik tungguin aja ini kita back dulu ke belakang supaya nanti loading langsung nge bypass activation lock nya dan kita klik udah klik tungguin aja emang disini seperti ngeheng kalian jangan pencet apa-apa takutnya nanti not respond ya kalian dimin aja close aplikasi yang gak perlu gitu ya atau diminimize boleh tungguin nih kira-kira cuma 5 menitan juga cuy gak lama ya jadi total nge bypass sama nge jailbreak itu cuma 15 menit dan ada tulisannya ya nih bypass sukses kalian klik aja oke terusnya kalian exit aja dari websitenya exit lagi nah ini udah beres ya ini iphone bypass nya kalian lihat terusnya kalian tinggal bentar ini rada gendur ya konekin ke wifi kalau udah kalian puken next dia otomatis bakal nge skip lock activation yang tadi cuy jadi dia langsung masuk ke seperti settingan iphone baru kalian bisa pilih mau pake touch ID atau enggak gue disini gak usah pake touch ID biar gampang ya terusnya gak usah pake passcode bisa mau pake passcode juga boleh itu terserah dari kalian terusnya kalau udah pilihan gini kalian langsung pilih aja yang don't transfer data abis itu kalian disini klik yang gak punya apple ID atau forgot password ya terusnya abis itu setting letter oke terusnya kalian next kalian tungguin tinggal klik aja next 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 continue atau agree oke abis itu kalian tinggal masuk ke settingan iphone baru ini tulisan welcome to iphone oke nah ini udah masuknya udah berhasil di bypass dan selesai di jailbreak setelah ini kita bakalan nge install si dia nya nah ini udah bisa dihapus sorry udah bisa dicabut usb nya fitur fitur semuanya lengkap disini ios nya sudah ios terbaru ya cuy kalian bisa lihat aja iphone 8 plus ini kita lihat dari general about ios nya sudah 13.4.1 dimana di bypassan versi ini dia bisa free download nya tuh bebas dan kita matiin auto update nya jangan lupa nah kalau misalkan udah ini kita bakal coba untuk semua settingan nya berlaku atau enggak maksudnya tuh ada masalah atau bug atau enggak oke nih download dulu untuk download sidianya kalian buka cek keren habis itu kalian tungguin di klik aja sidianya install sidia tungguin ngedownload ya ini gak lama kalian bisa lihatnya baterai nya dari tadi merah cuman gak matikan handphone soalnya ini bentar doang kok ini di video ini gak ada yang gue skip jadi bener-bener real time kalau udah dia bakal kayak gini sidianya udah ada di home kalian klik aja dan udah terinstall ya udah aman oke abis itu return to sidia kalian ke home lagi abis itu kita cobain kayak dari fitur kameranya berfungsi ya semuanya normal kalian bisa lihat kameranya berjalan oke abis itu kita tombol volume up volume down nya normal gak ada masalah dan kita coba untuk sound nya kita nyalain nah oke cuy jadi kayak gitu doang ya ini udah normal semua gampang banget caranya kalian tinggal ikutin step-step nya nah oke cuy jadi caranya kayak gitu ya gampang banget kan jadi itu buat kalian yang mau berusaha dan mau coba belajar untuk nge-bypass kalian tolong jangan di skip video tadi terusnya kalau misalkan kalian berhasil jangan lupa tulis komen di kolom komentar di bawah dan kalau kalian ada pertanyaan ada keluhan dan gak bisa nge-bypass ya kalian bisa tulis juga nanyain gimana caranya supaya bisa nanti bakal gue jawabin insya Allah dan buat kalian yang gak mau ribet kalian langsung DM gue aja kirim hp kalian dan bakalan gue bypassin gak lama nge-bypass ini cuma 15 menit sampai 20 ponit cuy oke sampai ketemu di video berikutnya semoga kalian mengambah informasi ya subscribe like share dan komen thank you bye